Pak! Bapak yang cobain sayang. Oh iya gak cobain. Makasih banget loh kamu urusin rumah tangga. Masih sempet masak buat aku. Bapak istrinya tiap hari makan nasi goreng. Emang gak kembung perutnya. Gak ada bener lain ase. Mulutnya lemes banget ya. Mulutnya lemes. Cobain pak, cobain. Gak dulu susah nih pake ini. Tiap hari. Eh bibir gue bagus omah. Omah, omah. Tiap hari. Bagus. Makannya sama tarik segareng mulut. Gimana sayang enak gak? Si Omah, si Wendy udah diambil nambah lagi. Mereka adegan. Coba, coba. Ini ibu yang buat. Saya yang buat, coba. Gimana? Enak gak nasi goreng buatan saya? Tarno. Coba, coba, cobain. Coba, cobain. Coba, cobain. Mas lo bisa pake, pake sendok kalo gak garpu. Kenapa, kenapa, kenapa. Bapak bilang enak. Enak. Ini campurannya bukan kecap nih pak. Apa emangnya? Olis samping nih kayaknya. Mbak Marni pun mencoba dan akhirnya bilang itu makanannya tidak enak. Kandain saya dong, kandain saya tadi capek-capek masak. Sumaripun mencoba menghasil bapak. Kasih tau bapak, dikit aja, dikit, dikit. Dikit, dikit. Coba, coba pake telurnya, coba. Dikit amut. Lu udah gak makan nasi. Lu abis gini taro lagi ntar. Nggak kak. Ibu. Ibu tuh paling best kalo masak nasi goreng, Bu. Enak, jadi enak. Asiiiik. Lu kawin lagi nanti. Ibu kayaknya mau kawin lagi deh, Bu. Nggak lah, saya kan masak buat suami saya. Pak, paling ibu sama bapak cuma 20 hari. Besok-besok kalo mau bikin apa-apa, biar Marni aja yang buatin, Pak. Jauh lebih enak daripada ibu. Biar Marni aja, Marni kan juga. Coba Marni makan, coba rasain. Oh Allah, Pak. Enak gak? Enak gak? Asin gak? Asin gak? Enak gak timun buatan ibu? Asin gak? Enak gak? Ibu itu kalo motong timun. Kenapa Marni? Begitu. Tapi istri kalo paling enak loker apa dirumah? Jujur ya, jengkol. Sempur jengkol enak banget. Kok gak ada sih jengkolnya? Eh, ini nasi goreng. Kita akan kembali dengan cerita jengkol setelah yang satu-satunya kita. Terima kasih telah menonton. Tengah. Tengah.